Selanjutnya kepada Terdakwa Kuatma'ruf Baik ya mulia Bagaimana terhadap keterangan tiga orang ahli ini di persidangan Apakah benar semua, apakah salah semua atau tidak tahu menang Saya mau bertanya sama ibu sekolah Oh silahkan Mohon maaf ibu Kalau ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata saya ikhlas ibu Yang saya tanyakan Saya ini tipe orang pembohong Apa yang tidak jujur apa gimana ibu Soalnya akhir-akhir ini saya sering disebut pembohong dan tidak jujur ibu Dan saya sakit dalam bahasa itu ibu Dari hasil pemeriksaan kami Semua kebohongan memang pernah terjadi kebohongan Dan itu sudah diakui Kemudian direvisi Dan kemudian kami mengukur kredibilitas keterangan Bapak Demikian seperti yang tadi telah kami sampaikan Jadi simpulannya Sebetulnya karena kepatuhan yang sangat tinggi Seperti itu Dan ada satu situasi tidak tahu menau Berada di dalam satu tempat Dalam situasi yang seperti itu Sehingga berada di tempat yang keliru ya Pak ya pada saat itu Terima kasih padahal aslinya jujur ya ibu Kami tidak bilang bohong Pak ya Tidak ada indikasi manipulatif Terima kasih ibu Ini saya jujur nanya Pada saat saudara ditawarkan uang 500 juta Apa sih sebenarnya di dalam benda Kan saudara belum pernah pegang uang sebanyak itu Saya aja bingung sendiri yang mulia Enggak misalnya mau bikin bangun rumah Bikin ternak Beli ternak atau apa Enggak mikir apa-apa saya Orang saya belum pernah pegang uang segitu Dan sekarang pun juga uangnya enggak ada Enggak ada Nyesel enggak uangnya enggak diambil duluan Enggak biasa aja Oh biasa aja Terus waktu sudah dibilang siap di penjara Maksudnya bagaimana Lagi penjara bersama yang mau Pak lah Terus Ya saya nangis pada saat itu Oh Tapi kan dibilang kamu siap untuk di penjara Dibilang begitu kan sama Ferdi Sambung Iya udah watah Jangan tutupin Buka aja semuanya Kata pas sama gitu Kamu siapkan di penjara watah Kata apa begitu Nah terus kalau saudara mengatakan Buka aja semuanya Apa yang dibuka Ya ini yang udah yang bener ya mulia Mungkin dulu kan bohong-bohong itu Nah dulu yang saudara bohong apa aja Yang tempurup aja itu di Arabnya itu Di balkon Cuman itu saja yang lain Yang lain saya bener Yang lain bener Oh yang lain bener Bener Cuma karena Awalnya berbohong Jadi sekarang saya ngomong Ngomong bener aja Orang anggapnya bohong Kadang-kadang saya enek gitu loh Yang mulia Karena diawali dari awalnya berbohong Itu dia yang bikin saya berat gitu loh Dan saya juga gak kepengen awalnya berbohong gitu Bukan keinginan saya gitu Terus saat saudara di dalam sel Saudara pernah ditengok Sama Ferdi Sambu atau Putri Belum pernah ya mulia Belum pernah baru ketemu di ruang sidang aja Sama di sel Dulu pernah ketemu di konfortir Oh waktu di konfrontir Nah terus Ketemu sama Bapak sama Ibu Itu Terus apa disampaikan Bapak minta maaf Minta maaf Ya maafin Bapak Yewati ya Saudara gak nagih Pak mana Pak 500 jutanya yang kemarin Pak Enggak kepikiran yang mulia Oh enggak kepikiran Nah sekarang kepikiran gak Enggak stress doang sekarang Oh stress Ya ya Terima kasih.